We also have 25% of our children going hungry every day. We also have a problem with our children. Lebih sedih lagi, karena pernyataan itu dibuat di luar negeri, di Rio de Janeiro, Brazil, pada hari Senin, 18 November 2024, di tengah-tengah forum KTT G20, 20 negara-negara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri KTT G20, Prabowo sebut 25% anak Indonesia kelaparan. Prabowo di dalam sesi pertama KTT G20 di Brazil, pada hari Selasa, 19 November 2024, mengungkapkan ada sekitar 25% anak Indonesia menghadapi kelaparan setiap harinya. Sehingga ini menjadi perhatian dan persoalan serius. We also have 25% of our children going hungry every day. I myself have just been elected president of the fourth largest country in the world. We have the fourth largest population. Therefore, hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We have still sizable percentage of our people below the poverty line. We also have 25% of our children going hungry every day. I was elected on the issue of poverty and hunger. Therefore, I'm very happy to be involved in this G20. Nah, apa yang disampaikan Prabowo ya di dalam KTT G20 di Brazil? Sehingga ini mengundang berbagai reaksi netizen di sosial media. Kalau kita lihat komentar dari netizen di sosial media, ada yang mengatakan Prabowo mempermalukan diri sendiri. Padahal ya, kalau kita lihat lagi bukan Prabowo mempermalukan diri sendiri, justru mempermalukan yaitu ketidakberhasilan dan ketidakbecusan Mulyono di dalam memimpin di 10 tahun terakhir pemerintahnya. Apa keberhasilan Jokowi di 10 tahun terakhir ya memimpin Indonesia ini? Yang ada justru memikirkan bagaimana dinastinya bisa berlanjut dan Gibran bisa menjadi calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Dan akhirnya juga terungkapkan dari Ketua Bapak Nas yang mengatakan tidak ada target yang tercapai di era pemerintah Jokowi. Ijinkan saya membaca juga pertumbuhan ekonomi dari baseline 2019 itu 5,02, capaian 2023, 5,05, dan RPJMN targetnya 6,2 sampai 6,5, dan dengan RKP 5,3, 5,7 dan capaian yang diperkirakan ini tidak capai. Kemudian pertumbuhan investasi yang kami sampaikan di sini baseline-nya 4,5, capaian 4,4, kemudian RPJMN 6,6 dan 7 sampai 7, dan di sini RKP kita susun sebagai bagian dari capaian 6,2 sampai 7, diperkirakan juga tidak capai. Industri pengolahan juga demikian dengan baseline 2019-19,7, capaian 18,67, RPJMN 2,1 diperkirakan juga tidak capai. Artinya Prabowo di dalam KTTG 20 di Brazil ya, yang mengatakan ada sekitar 25% anak Indonesia menghadapi kelaparan setiap harinya, sehingga Prabowo pun ya harus membuat program makan bergizi gratis, dan itu pun harus ngutang ke Cina. Kenapa harus ngutang? Ya akibat kebijakan Jokowi mengelola anggaran APBN ugal-ugalan demi kepentingan hawa nafsunya, yaitu untuk pencitraan bagaimana dinastinya bisa berlanjut. Akhirnya dampak yang dilakukan oleh Jokowi dirasakan oleh pemerintah Prabowo. Terjadi defisit anggaran mencapai Rp600 triliun, dan hutang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun, kata Sri Mulyani untuk menutupi hutang ya harus ngutang lagi. Jadi itulah ya hasil kebijakan dari pemerintah Mulyono sebelumnya, harus ditanggung oleh Presiden Prabowo. Artinya Prabowo mencuci piring kotor yang dilakukan oleh Mulyono. Dan ini sejalan apa yang disampaikan oleh Syed Didu, bahwa Jokowi tidak hanya memikirkan Gibran, tetapi sudah memikirkan cucunya. Baik, coba kita lihat videonya. Halo ini jadi. Pik 2 ini jadi. Mungkin Jan Eteh serang dari Presiden itu. Bukan Gibran ya? Bukan. Karena PSN Pik 2 ini adalah simbol dari segala kesewenang-wenangan yang terjadi, kolusi antara kekuasaan dengan oligarki, dan real, betul-betul tanpa kemanusiaan mengini rakyat. Jadi itu Pak Jokowi ini sudah memikirkan dinastinya, bukan menikah dirinya lagi. Kalau ini nggak laku, maka Jan Eteh tidak menjadi Presiden. Kalau ini jadi, Pik 2 ini jadi, mungkin Jan Eteh akan menjadi Presiden. Bukan Gibran ya? Bukan, Bu. Gimana? Kan Jan Eteh sebenarnya? Coba kita lihat ya komentar dari Roki Girung, yaitu Prabowo jujur sekali dengan mengatakan 25% anak Indonesia masih menghadapi kelaparan. Buk Roki, secara mengejutkan, Presiden Prabowo mengakui di forum KTTG 20 di Brazil, bahwa kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi, dan 25% anak Indonesia itu kelaparan setiap hari. Ini saya kira pengakuan jujur, dan sekaligus mengingatkan kita dengan pernyataan Prabowo sebelumnya, bahwa jangan bangga menjadi anggota G20, kalau rakyatnya itu masih miskin. Tapi saya melihat ini juga sebagai kritik pada pendahulunya, Pak Jokowi yang selalu membangga-banggakan keanggotaan Indonesia di G20. G20 ini kan negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi pada waktu itu selalu menyebut bahwa posisi Indonesia sekarang ini berada dalam puncak kemimpinan dunia, hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah KTTG 20 di Bali, yang sebenarnya harusnya itu adalah giliran dari India yang menjadi tuan rumah. Ini bukan kemimpinan, ini arisan sebutnya. Ya fakta itu memang harus diterangkan bahkan ke publik internasional, karena data Indonesia kan juga ada di bang dunia, ada di lembaga-lembaga riset. Jadi menerangkan bahwa memang anak-anak kita itu 25% mengalami kekurangan gisi, bahkan disebut kelaparan sebetulnya. Itu petunjuk pertama bahwa ada yang salah di dalam kebijakan selama 10 tahun ini. Kan tidak mungkin kita berupaya untuk bicara dengan harapan bahwa akan ada bonus demografi, kalau fakta yang diucapkan Pak Prabowo. Itu sungguh-sungguh memang jadi alasan kenapa kita mesti reorientasi cara membangun. Kalau dari awal kita bisa katakan bahwa kenapa ada kemiskinan, dan kekurangan gisi, dan kelaparan 25% dari anak Indonesia, itu karena tukar tambah dengan infrastruktur. Kan pasti begitu cara melihatnya. Ya bisa diterangkan macam-macam, tapi secara gampang kita melihat bahwa fungsi-fungsi dasar, atau tuntutan dasar kehidupan manusia, itu yang dipunuhi dahulu. Yang disebut basic needs itu. Sebelum kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya pameran, dan banyak jalan yang sentuhnya, belum waktunya untuk dibuat, tapi demi pencitraan Presiden Jokowi pada waktu itu, dia dipaksakan. Nah itu akhirnya terbaca oleh publik internasional, bahwa Indonesia gagal untuk memuliakan anak-anak ini. Dan masa depan anak-anak itulah yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nah mereka yang kelaparan hari ini, mereka yang kekurangan disi, mereka yang kecerdasannya menurun, karena tidak diproteksi oleh negara, itu pasti akan jadi beban generasi ke depan, bukan jadi bonus justru. Jadi bagus betul Pak Prabowo mengucapkan itu dengan tegas, bahwa memang kami ada problem dengan kemiskinan itu, terutama bagi anak-anak masa depan dari Indonesia. Dunia harus tahu itu sebagai sesuatu yang menyangkut heritage of mankind itu, yaitu warisan peradaban dunia itu, mestinya dikasih dengan data yang memungkinkan seluruh dunia peka terhadap kemiskinan, dan terutama kemiskinan pada generasi yang ada sekarang kan. Jadi ini satu upaya untuk mulai melihat kontras secara berpikir dan kontras strategi pembangunan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Ini betul sekali kalau Pak Prabowo mulai mengenjalikan, atau bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan butuh hidup anak-anak kita. Anak-anak kita nggak akan punya mobil mewah untuk mondan-mandir di jalan tol, mereka bahkan akan ada di pinggir jalan tol untuk jadi pengemis, kalau keadaan ini tidak diubah. Jadi betul, reorientasi pembangunan diperlukan, dan di luar negeri Pak Prabowo mengakui bahwa kita mengalami kegagalan, dan tidak perlu malu atau gengsi untuk mengatakan bahwa Indonesia memang punya problem dalam soal strategi pembangunan. Pengakuan jujur dari Pak Prabowo ini sangat penting, apalagi dikaitkan dengan beban hidup rakyat yang makin berat, dan artinya kemiskinan itu bertambah dengan nantinya diterapkannya PPN 12% mulai tahun depan. Dengan mengunci anggaran untuk infrastruktur baru, ini merupakan lakak konkret menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Beda sekali dengan Jokowi yang senang pamer, dengan infrastruktur yang mercusuar. Ya, bertumpuklah problem sosial ekonomi hari-hari ini. Beban rakyat tetap berat karena harus menanggung kenaikan PPN 12%, itu artinya seluruh harga itu berlaku merata, harus dipikul oleh seluruh rakyat. Sementara mereka yang punya penghasilan lebih banyak, 12% itu ya biasa saja sebetulnya. Tetapi konsumsi publik itu kan tidak mungkin dihindari, dan itu artinya harga semua barang yang diberi oleh masyarakat itu akan menaik, meningkat. Dan potensi juga untuk diikuti meningkatnya energi, meningkatnya pangan, segala macam itu. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada kesubitan ekonomi di kita, karena itu hitungan-hitungan yang sifatnya proyek-proyek pamer, semacam proyek strategis nasional, lalu kendaki itu di biaya swasta misalnya, itu mesti juga diberi sinyal bahwa sangat mungkin proyek-proyek nasional itu dihentikan, dan aktivitas bisnis juga mulai diarahkan untuk membantu mereka yang tercecar selama proses penurunan daya beli ini. Jadi, kelihatannya kita menunggu sebetulnya satu sinyal yang lebih kuat dari pemerintah, bahwa pro rakyat itu betul-betul pro pada program yang real dihadapi rakyat itu. Dan ini yang memungkinkan kita mulai membuat semacam pembedaan, supaya kita belajar bahwa anggaran itu, APBN itu adalah batas dari ambisi itu. Jadi, memaksa APBN untuk jadi energi proyek-proyek strategis itu artinya konyol. Itu nggak mengerti bahwa yang kita sebut sebagai penghematan itu, harusnya datang dari kebijakan yang memang dari awal ingin berhemat untuk hal-hal yang lebih bersifat sosial, kan? Itu yang intinya kalau kita sebut pemerintah Pak Jokowi itu, berupaya untuk memamerkan legasi dalam hal-hal yang spektakuler, yang harus dilihat oleh mata, itu harus dibedakan dengan apa yang harusnya dibikin oleh Pak Perwari ini. Bahwa bagian-bagian yang spektakuler itu hanya ditinggalkan aja. Buat apa kita pamer semacam showcase itu di depan toko kita, sebentar barang yang ada di dalam case, di dalam meja, pamer itu adalah barang-barang bekas, barang-barang yang sebenarnya udah kadal warsa, kan? Jadi, sekali lagi, kebijakan publik itu bukan secara showcase, tetapi sesuatu yang betul-betul bisa menghasilkan harapan pada rakyat. Nah, sekarang kita masuk pada upaya untuk melihat, setelah Pak Prabowo pulang dari luar negeri, kira-kira akan ada pidato semacam apa? Tentu pidato yang harus melanjutkan pidato sebelumnya, yaitu saya akan memimpin untuk rakyat di Malaysia. Kira-kira itu yang harus kita tunggu nanti. Ketika beliau tiba di dalam meja. Nah, dengan beban pemerintahan yang sangat berat, seperti itu, APBN kita sangat cupat, menjadi ironis ketika kita menyaksikan kegiatan Wapres Fufu Fafaa. Maksud saya kegiatan Wapres Gibran, itu malah dia terus sibuk dengan berusukan. Ini pura-pura ngecek, uji coba, makan siang gratis. Kenapa saya sebut pura-pura? Karena padahal tujuannya kan kita tahu lah, hanya-hanya untuk muncul di media, dan digoreng di media sosial. Ya, ditinggalkan Pak Presidanya, Pak Wapres Tentu harus punya kegiatan. Dan yang terlihat sebetulnya kamera ada di mana-mana untuk meliput beliau, masuk keluar pasar, atau mencek sesuatu di kampung-kampung. Kan mungkin terlihat lagi ada semacam pencitraan pada Wapres. Atau kita memang mungkin tidak lagi melihat semacam sesuatu yang bermutu, yang bisa dilakukan oleh Wapres. Selain bertemu dengan rakyat lagi, menjanjikan sesuatu lagi, seolah-olah masih di tahap kampanye. Tapi kita membaca itu juga sebagai semacam, kasih istilah agak nakal mungkin, curi start di dalam pencitraan. Jadi, netizen mulai melihat bahwa ya, mumpung Presiden lagi di luar negeri, maka Wapres itu curi start untuk pamer-pamer, untuk besukan segala macam. Tetapi, sebetulnya, konsep kita bernegara itu tidak memungkinkan, karena kerudukan waktu Presiden adalah sekedar pengganti Presiden ketika tidak secara ofisial ada di dalam pemerintahan. Harusnya juga mulai ada semacam pembagian kerja itu, bahwa Presiden, kalau di luar negeri atau bertugas sesuatu yang sifatnya mendesak, maka Wakil Presiden mungkin datang ke sekolah-sekolah, lihat bagaimana situasi anak-anak mulai jadi guru misalnya untuk memberi semangat kepada anak. Kan itu yang kita inginkan. Supaya Wapres kita itu juga bisa jadi contoh. Tapi itu sekarang ilusi sebetulnya, kalau kita lihat bagaimana kapasitas beliau itu tidak diasus secara otentik. Karena kita lihat bagaimana gerak-geri Pak Wapres itu diikuti terus oleh kamera yang mungkin dipersiapkan untuk beliau itu, lalu ditampilkan bagian-bagian yang sifatnya seremonial saja. Seharusnya kita mendengarkan semacam urayan konseptual dari Wapres tentang masa depan generasi milenial, masa depan dari dunia olahraga kita misalnya, masa depan dari sistem pendidikan kita yang kemarin juga mendapat semacam kritik dari netizen. Nah kelihatannya, semua kesempatan yang disediakan sementara Pak Prabowo pergi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang konseptual, untuk hal-hal yang memungkinkan kita membaca bahwa arah kebijakan kita itu didalilkan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan didasarkan sekedar oleh sudut kamera yang dipasang di mana-mana buat wawasan Wapres. Jadi itu hal yang kita harus kasih kritik, supaya ketika terjadi pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden, pengendalian pembangunan, kalau itu dimandatkan pada wakil presiden, juga harus diucapkan di dalam kapasitas dia sebagai orang nomor dua di Indonesia yang mesti menerangkan arah kebijakan dari orang nomor satu, itu presiden Prabowo. Sekali lagi kita mau tunggu sebetulnya satu kegiatan yang lebih edukatif dari wakil presiden dan bukan sekedar showcasing atau pamer sesuatu. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. yang belum sebulan dilantik, Presiden Prabowo sudah membuat pernyataan yang menyakitkan dan menyedihkan. Lebih sedih lagi, karena pernyataan itu dibuat di luar negeri, di Rio de Janeiro, Brazil. Pada hari Senin, 18 November 2024, di tengah-tengah forum KTT G20, 20 negara-negara besar. Situ ada Amerika, Inggris, Meksiko, Kanada, dan seterusnya. Nah, di depan kepala-kepala negara itu, 20 kepala negara, ditambah dengan ratusan pengamat, pernyataan itu dibuat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu diliput oleh media internasional, sehingga disaksikan oleh miliar manusia di dunia ini. Apa pernyataannya? Hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We also have 25% of our children going hungry every day. I was elected on the issue of poverty and hunger. For country like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Jadi, lapar dan kemiskinan adalah persoalan nyata sehari-hari. Kami mempunyai 25% anak-anak yang lapar setiap hari. Saya dipilih di tengah-tengah kondisi kelaparan dan kemiskinan. Untuk negara kami, seperti Indonesia, mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital. Itu, saudara-saudara, di ucapkan di depan forum internasional. Sampai para kepala negara itu yang lain terperangah, kaget. Gak salah ini. Loh, kemarin-kemarin, selama 10 tahun ini, selama 10 tahun ini kami dengar justru presiden Anda sebelumnya itu sibuk nyari duit untuk bangun Ibu Kota Baru, sibuk buat kereta cepat, Jakarta-Bandung, sibuk dengan proyek-proyek mercusuar, gak pernah ngomong soal lapar, soal kemiskinan. Selalu yang dibilang bisa mengatasi, sudah beres semua, kami sekarang sedang membangun, negara kami maju itu, yang kami dengar, gitu kata salah satu kepala negara. Yang benar yang mana? Anda netizen, percaya sama manusia sebelumnya, itu yang 10 tahun kemarin memimpin, atau percaya kepada Presiden Prabowo? jadi ini sangat mengejutkan, menyakitkan, dan menyedihkan. Terus dia itu, yang si itu-itu, selama 10 tahun, ngapain? Ngibulin? Menipu rakyat? Ada komentar netizen? mereka ketika terima kasih기 salah satu ke ambilan, kerana telah ditmmelikan. Terima kasih.